Sudah? Siap? Siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Pagi hingga siang ini Kami merima Beratangan tamu yang sangat istimewa Sekaligus beliau juga Kangen Atas gedung ini Gedung MPR 5 tahun disini 5 tahun Terima kasih Pak Amin atas waktunya Kalau menurut istilah Bapak ini kita sedang merasakan Dejavu Suatu sejarah yang berulang Jadi Pertama Kami sudah menyampaikan banyak hal Dan meminta masukkan juga Dalam banyak hal Untuk perbaikan bangsa ini Kedepan Mudah-mudahan setelah Pak Darto Ketua MPR Sebelumnya Dan lupa Pak Amin Nanti akan ada Kita tunjukkan Ketua MPR yang Pak Hidai Dan Pak Jusviasan Nah Yang menarik dari Pak Amin Adalah Bapak-Pak Amin Merasakan Hal yang sama Dengan apa yang kami rasakan Dengan apa yang dirasakan oleh Banyak Rakyat Indonesia Atas Sistem politik Dan sistem demokrasi kita Hari ini Demokrasi yang harusnya demokrasi Isking Tapi sudah berubah menjadi Demokrasi Kes Isking Ini yang Kita Menjadi perhatian kita semua Dan beliau Menegaskan Walaupun beliau telah Meletakkan Perubahan Atas undang-undang dasar Mulai dari Demen pertama Hingga keempat Beliau tidak keberatan Untuk Undang-undang dasar ini Disemunakan Kembali Untuk Mengembalikan Cita-cita Para pendidik bangsa Mewujudkan Indusia yang sejahtera Adil Dan Manggur Itu pengantara saya Pak Min Selamat Jadi Saya Ingin menyampaikan Bahwa Kalau dulu MPR yang saya Jadi ketuanya Itu melakukan Amanemen Amanemen Empat tahapan Itu memang Insya Allah Sudah sesuai Dengan konteks Kepentingan Waktu itu Jadi Zaman Itu Bergerak Kita hidup Dalam sebuah Sejarah Bukan mitos Kalau mitos itu Mandek Sejarah itu Terus Berjalan Pantere Kemudian Ada perubahan Kuantitatif Tapi juga Kualitatif Bangsa besar ini Tentu juga Kena Hukum sejarah itu Nah jadi Kalau kami dulu Itu Melakukan Empat kali Tahapan Amanemen Itu ya Alhamdulillah Sesuai Waktu itu Tahap itu Lebih Satu generasi Yang lalu Tentu sudah Berubah Nah sekarang Pak Bambang Susatio Dan semua ini Pak Ahmad Basarah Dan lain-lain Pak Fadiyah Muhammad Semuanya Ini sekarang Akan Membawa Membawa Terus Jadi Kalau Di Apa Di Amerika itu Saya pernah disana Itu adanya Anak-anak It's a great country It's a great country Pesetan Pesetan Tomorrow Children Have to carry on It's a great country Pesetan Selesai Ini negeri besar Kata anak-anak Amerika itu Mari kita lanjutkan Kedepan Karena Tumor Anak-anak Masa Datang itu Itulah yang Jadi orang dewasa Terus membawa Kedepan Terus Harus sejarah Untuk kebesaran Negaranya Saya kira Saya akan Outgoing generation Saya tinggal Nunggu waktu Kapan Malaikat Memanggil saya Ini masih ada Insya Allah Beberapa Walaupun mungkin Juga lebih cepat Ada juga Tentu juga Tapi Secara lahiri Kan seperti itu Jadi Saya tadi menyampaikan Jangan pernah Pesimis Ini negeri Yang diberkati Dari langit Yang Maha Kuasa Yang Maha Esa Jadi Yang penting adalah Bahwa Di dalam Perut bumi kita ini Apakah Di Papua Di Sumatera Di Kalimantan Di Jawa Di Sulawesi Itu Oleh Allah Itu untuk Kita lebih dulu Ya Jadi itu Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Bukan Sebesar kemakmuran Konglomerat Dan orang-orang Gawat itu Ya Nah jadi Ini penting sekali Jadi Saya menyampaikan Kalau mau Dikasihkan Apa Diberi Apa Amenemen Silahkan Ya Sebagai kebutuhan zaman Kemudian Kalau Ada kata Kata presiden Itu Bangsa Asli Mau Dikembilikan Lagi Mengapa Tidak Ya Supaya Nanti Tidak Terjadi Ada Manusia Di warga Negara Ya Punya Paspor Tapi Juga Paspor Asing Kemudian Nyelonong Ya Dengan kekuatan Uang Bisarnya itu Bisa jadi Presiden Ya Nah Terakhir Jadi begini Jadi mengapa Dulu Saya Ketua MPR Itu Melucuti Kekuasaannya Sebagai Lembaga Tertinggi Yang memilih Presiden Ya Dan Presiden Itu karena Perhitungan kami Dulu Perhitungannya Agak naif Sekarang Saya Minta maaf Jadi dulu Itu Kita Mengatakan Kalau Dipilih Langsung One man One foot Ya Mana mungkin Ada orang Mau menyogok 120 juta Pemilih Mana mungkin Perlu puluhan Mungkin ratusan triliun Ternyata mungkin Nah itu loh Ya Emang itu luar biasa Kita ini Ya Nah jadi Sekarang Kalau mau dikembalikan Dipilih MPR Mengapa tidak Ya Orangnya akan berpikir Ya Punya apa Punya apa Punya Punya Pertimbangan Ya Tapi kalau Laiat padumumnya Itu biasanya Ya Di Amerika Ada namanya Demokrasi Jadi dolar Ukrasi Ya Kalau kita itu Demokrasi Rupiah Ukrasi Rupiah Brengsek Semua Kemudian Ya Jadi itu sajalah Ya Mudah-mudahan Kita doakan Semua MPR Sekarang ini Bisa Menaikan tugasnya Dan Jadi Lembaga tertinggi Lagi Ya Karena Kalau tidak Itu Nanti MPR Memang kurang Berbobot Jadi Intinya Pak Amin Ingin demokrasi Isking Tidak lagi Tes Isking Begitu Pak Amin Jadi Semua mengatakan Ada Backsliding Demokrasi Glonder Ya Bahkan Ada mengatakan Apa Namanya Race to the bottom Ya Gara-gara Demokrasi Yang rusak Ini Semua Lantas Perlombaan Untuk masuk Ke jurang Yang paling Dalam Ya Nah Sangat nyebut Nama Ini memang Sosok Seseorang Yang Nampaknya Tidak mengeri Demokrasi Ya Semua Diambil Alih Ya 94% DPR Juga Agak Keenakan Diambil Alih Ya Mungkin Juga Salah Beliau Beliau Juga Ya Gak Gak Tau Ya Kemudian Lebaga-lebaga Tinggi Juga Dicinakan Dikooptasi Ya Lantas Semua Nyanggeh-nggeh Saja Sekarang Seperti ini Keadaannya Ya Untuk Ingat ya Merusak Itu Lebih Mudah Ya Untuk Membangun Itu Lebih Berat Jadi Orang Itu Sudah Merusak Demokrasi Ini Ya Jadi Saya pikir Udah Waktunya Goodbye Sir Please Go back To Asal Usul Ya Kemudian Gak usah Cabe-cabe lagi Biarlah Pak Prabowo Ambil alih Dengan Dukungan Mayoritas Partai-partai Politik Dan Indonesia Mudah-mudahan Ada harapan Assalamualaikum Jumpa